Program SPP gratis bagi SMA-SMK yang dibesut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat ini masih menjadi pro-kontra. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Exler menilai program itu perlu regulasi yang jelas. Pasalnya hingga saat ini Gubernur Bengkulu hanya mengeluarkan surat edaran. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan SPP gratis bagi pelajar SMA-SMK di bawah naungan Provinsi Bengkulu per Januari 2022. Selain mengatur pembiasaan SPP atau IPP, SA itu juga mengatur tentang mekanisme pengangkatan tenaga honorer, tenaga harian lepas pada masing-masing satuan pendidikan. Kendati demikian, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Exler menyebutkan, pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengeluarkan peraturan Gubernur atau Pergub terkait regulasi SPP gratis agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Belum mendukung program mulia ini bagaimana pendidikan kita menjadi maju. Yaitu pendidikan Gubernur mencanangkan adalah SPP gratis tingkat SMA. Seprovinsi Bengkulu, baik SMA maupun SMK. Seprovinsi Bengkulu ya, dari 1-3. Nah, apa artinya orang tua tidak lagi diminta iuran, sumbangan, bayaran SPP dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya. Yang difrikan. Lalu siapa yang mengganti bayar itu adalah pemerintah. Itu sebenarnya gratis. Dempo menyebutkan, pihaknya sangat mendukung program tersebut, di mana orang tua siswa tidak perlu lagi membayar iuran sumbangan SPP dalam bentuk apapun dan berapapun jumlahnya. Namun Dempo menjelaskan, jika orang tua tidak membayar dan juga tidak masuk ke dalam APBD, maka yang terjadi bukanlah SPP gratis, namun pengurangan anggaran. Sehingga hal ini membuat pihak sekolah dan komite kebingungan sebab di satu sisi kebeneran tetap mengizinkan penghutan biaya apapun. Sementara kenyataannya di lapangan tak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.